Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam kondisi yang terbaik Di kesempatan kali ini saya akan share dan review konfig terbaru untuk kalian semuanya Dan kali ini adalah konfig Redfin untuk Keycam 81BSG Seperti apakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen dan juga subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini Oke untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya Untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus download dan install terlebih dahulu Apk-nya ya yaitu Keycam 81BSG Buat yang sudah punya kalian bisa skip ya dan langsung download konfignya saja Namun berbeda di kesempatan kali ini saya share untuk versi BSC 81 terbaru yaitu GV2A Yang mana di versi ini ada beberapa fitur tambahan ya Termasuk di viewfinder nya ada fitur tambahan yaitu frame HDR nya bisa kita atur secara manual Nanti langsung kita praktekkan ya Selanjutnya silahkan di install Untuk install nya seperti biasa Oke dan seperti inilah tampilan standar dari Keycam BSC 81 Untuk proses selanjutnya kita lakukan restore config Namun sebelum itu kita buat dulu folder config nya Dengan cara masuk ke menu setting Selanjutnya pilih config Lalu save Kemudian kita save Selanjutnya silahkan di download config nya Link nya ada di deskripsi ya Untuk link nya di mediafire Dan seperti biasa nanti Untuk config nya dalam format zip dan berpassword Untuk password nya ada di dalam video ini Oke kalau sudah di extract Maka nanti akan terdapat 5 config Yang terdiri dari config UUV JPEG dan juga auto Serta 2 config yang lain Yaitu untuk vivo Y series Dan juga fix untuk mode astro blank hitam Oke kalau sudah silahkan di copy ya Silahkan di copy config nya Ke penyimpanan internal Selanjutnya cari folder download Lalu mgc81101 underscore config Kemudian paste disini Selanjutnya buka lagi gcam nya Kemudian lakukan restore config Dengan cara tab 2 kali disini Selanjutnya pilih config nya Redfin Oke Sampai disini untuk proses restore config nya Sudah sukses Selanjutnya Untuk fitur fitur nya Disini ada Seperti ini ya Untuk fitur terbaru dari Gcam 81 ini Yang kv2a ini ada Fitur frame HDR plus ya Yang bisa kita atur Secara manual Untuk bawaan config Saya set di 27 ya Silahkan ditambah dan dikurangi Sesuai dengan selera Kalau 27 kalian merasa cukup berat Kalian bisa kurangi Kalau merasa kurang ya Silahkan ditambah ya Untuk frame HDR plus nya Oke Untuk selanjutnya Langsung kita tes Untuk yang pertama Saya akan mencoba Auto netset nya terlebih dahulu Jadi untuk mengaktifkan Auto netset ada disini ya Jadi ketika Ada di kondisi low light Maka secara otomatis Dia akan Pindah Ke mode malam ya Logonya Akan berubah Seperti ini Menjadi Logo bulan Ini artinya Dia sudah switch Ke mode malam Oke Langsung Kita tes Yang pertama AWB On ya Masih memproses HDR Dan Seperti ini Untuk proses HDR nya Cukup cepat ya Dan hasilnya Bisa kalian lihat Warnanya pas Natural Tidak oversaturasi Ini perbedaan antara AWB off dan AWB on ya Selanjutnya Saya akan tes Untuk Mode astrofotografinya Untuk menggunakan mode astrofotografinya Masuk ke mode malam terlebih dahulu ya Lalu Kita pilih Astrofotografinya Bisa on dan juga auto ya Oke 23 detik Kita tunggu saja Jika kalian mendapatkan time yang Cukup lama Kalian tidak harus Menunggunya sampai selesai ya Dan cukup Tekan tombol stopnya saja Ketika kalian sudah Merasa cukup Ya Seperti ini hasilnya Ini perbedaan antara AWB on dan AWB off ya Kemudian untuk selanjutnya Ultrawide Untuk ultrawide nya Dia lebih cepat Daripada Lensa utama ya Dan ini perbedaan antara AWB on dan juga AWB off Kemudian Untuk selanjutnya Percobaan di objek yang lain Temennya cukup lama Satu menit Lebih ya Ini kita stop saja Biar Tidak terlalu lama Jadi cukup Di angka 20 detik Sampai 30 detik Sudah cukup ya Hasilnya seperti ini Warnanya Natural Tidak over ya Untuk Kesan malamnya Masih tetap malam Coba kita tes Di tempat gelap Untuk selanjutnya Ini di tempat yang Sangat gelap Tidak ada pencahayaan Sama sekali ya Di sini teman-teman Ini kondisinya Sangat gelap Seperti yang terlihat di layar Saya gunakan mode Astrofotography Oke Hampir 7 menit ya Cukup lama Namun kita tidak harus Tunggu sampai selesai Kita bisa Stop Ketika Sudah Merasa cukup Selamat menikmati Selamat menikmati Oke Langsung kita stop saja Tidak usah lama-lama Kita tunggu Sampai Selesai Nah seperti ini Hasilnya Bagus ya Teman-teman Dan ini beberapa Sample foto Untuk Mode malam Di beberapa Kondisi ya Termasuk Untuk foto Late painting Kemudian Selanjutnya Kita akan Coba Untuk Kamera utama Di siang hari Ya Seperti ini Ini untuk Lensa utama Kemudian Untuk selanjutnya Lensa Ultrawide Oke Dan seperti ini Hasilnya Ini perbedaan Antara Mode Ultrawide Dan juga Lensa utama Dan ini Beberapa Sample foto Untuk Di siang hari Dan juga Untuk Objek Makro Oke Cukup Sekian video Video kali ini Semoga Bermanfaat Jangan lupa Like Share Comment Subscribe Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai invite Sampai Atas Sampai Sampai